Saya lihat sangat baik, harga-harga baik tadi bawang merah Rp40.000, bawang putih Rp40.000, saya lihat juga ayam Rp38.000, sama dengan di Jawa. Bagus, yang saya lihat tadi bagus. Cabai juga tadi Rp45.000, cabai rawe juga bagus, sama seperti di Jawa bagus. Ya, tadi saya lihat faktanya di pasar, harganya masih sama seperti di Jawa. Artinya pasokan, distribusi, transportasi itu lancar, gitu loh. Saya tadi kan ngecek itu untuk itu. Saya juga kaget, ternyata harganya hampir sama, gitu. Ya, semuanya. Ini, jadi hampir semua negara sekarang ini terkena dengan yang namanya gelombang panas, kekeringan panjang. Sehingga semua negara produktivitasnya turun, produksi berasnya turun. Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Nah, kita, negara kita juga sama. Perkiraan dari BMKG, nanti Juli, Agustus, September, Oktober, dan moga-moga nggak terus, itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu, disiapkan dulu antisipasinya, yang namanya pumpanisasi. Di seluruh tanah air nanti akan disiapkan, dibagi kurang lebih 20.000. Pertama 20.000 dulu, kemudian berikutnya akan menuju ke angka 70.000. Itu apa yang seperti ini? Air yang di bawah, sawahnya nggak ke atas, nggak bisa naik ke atas, gara-gara nggak ada. Hal kecil, pumpa, tapi itu menjadi sangat krusial sekali. Saya tanyakan ke petani gimana ada pumpa. Ya, yang dulunya dua bisa jadi tiga.